Ketemu lagi dengan channel Sugim Papuan, Youtuber Recele. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini, 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 jangan lupa subscribe channel ini karena kalian kasih kesempatan buat punya mobil sama Tuhan sama Allah itu karena kalian itu berpotensi untuk bisa membantu orang lain nah terus kalau kalian gak mau bantu itu loh Masya Allah itu hatiku ikut pedih loh asli beneran aku kalau punya mobil mau orang kecelakaan separah apapun mau mobilku nantinya darahnya kayak gimana pun akan tetap kutolongin aku itu sampe gregeten loh sama orang-orang yang pura mobil, tapi gak mau bantu orang-orang yang kecelakaan seperti barusan kalian astagfirullahaladzim ya Allah ya ini surat terbuka buat anda-anda semua lah ya yang punya mobil dibantu gitu loh bantulah orang-orang yang membutuhkan gitu loh jadi mobilmu itu gak cuman untuk dirimu sendiri Tuhan ngasih kesempatan buat kalian punya mobil itu karena kalian itu berpotensi untuk bisa membantu orang lain gitu ya seperti kayak orang kecelakaan barusan gitu kenapa gak dibantu gitu ya aku berdoa semoga kalau kalian emang gak bisa bantu semoga mobil itu gak kalian emang gak pantas untuk bisa punya mobil ya Allah aku mah tau lah nantinya kalian yang akan merasakan sendiri bagaimana kalau mobil kalian itu udah gak ada fungsinya sama sekali artinya kalian emang gak gak pantas punya mobil emang lebih baik mobil itu dicabut dicabut itu loh maksudnya itu kalian gak pantas pakai mobil aduh kalaupun anda ini mungkin bapak-bapaknya ini bapak sopir mungkin kalau ada mobil mewah itu terus anda ini sopir gitu ya aduh buat para bosnya gitu yang punya mobil yang punya sopir maka sebaiknya anda mengizinkan sopir-sopir anda untuk membantu sesama gitu ya tanpa peduli nantinya itu mobilnya itu kena cipratan darah atau apa gitu kan nanti kan bisa dibawa ke salon mobil atau apa sumpah sumpah saya itu paling benci sama orang-orang yang gimana ya kalian itu berpotensi bisa gitu loh bisa bantu tapi kalian gak mau bantu makanya saya itu paling benci kenapa gitu loh kenapa gitu loh ada orang yang kecelakaan dan dia benar-benar butuh pertolongan gitu banyak mobil yang di stop gak mau sampai sampai-sampai ada salah satu mobil itu yang pokoknya mobil mewah Alphard ya Alphard mobilnya masih kinclong bagus banget eh ternyata mobil ini juga gak bakalan gak bantu gitu loh dilewatin terus ada orang kayak gitu tuh dilewatin terus ya mungkin aku mungkin itu mereka itu sopir gitu aku maklum gitu maklum mungkin sama pemiliknya takut nanti pemiliknya marah nanti takut bosnya marah jadi dia gak gak bantu gitu tapi dia itu terlihat gak sendirian gitu loh di mobil itu terus sampai akhirnya waktunya aku lewatkan pelan-pelan tuh gak tau banyak mobil yang banyak ada sekitar berapa yang ngolongin bantuin nyetok mobil itu semuanya gak mau nolongin hampir lima mobil termasuk Alphard barusan eh ternyata di belakangku itu ada mobil bak gitu mobil bak sama angkot nah akhirnya ditolongin sama mereka gitu ya entah itu mobil bak atau mobil angkotnya tapi mereka berdua berhenti gitu disini kita tuh belajar gitu loh ya bahwa orang-orang yang berekonomi cukup berekonomi baik gitu nih 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 ya Allah bukannya aku ini menjadil ya semua orang kaya itu gak gak peduli gitu sama orang-orang yang kayak gitu bak bukannya aku menjadil semua ya jadi aku tuh kayak gini loh mikirnya kenapa orang-orang kaya barusan barusan itu gak mau bantu orang yang membutuhkan padahal itu genting banget loh urusan nyawa loh ya kenapa mereka lewat aja gak bantu gitu loh malah justru yang bantu supir angkot atau supir pemilik mobil bak itu gitu loh kan aneh gitu loh ya ya Allah gak habis fikir aku sama orang-orang kayak gitu jadi buat anda-anda semua yang punya mobil bagus ya jangan pernah takut untuk bantu orang lain takut mobilnya rusak takut mobilnya kena cipratan darah takut mobilnya kotor takutnya nanti orangnya yang dibantu yang dibawa ke rumah sakit yang korban kecelakaannya takutnya meninggal di mobil anda lebih baik mobil anda jangan dipakai karena mobil itu gak pantas untuk anda pakai gitu loh dan mungkin juga segera mungkin Allah akan mengambil miliknya termasuk mobil yang sudah anda itu didapat titipan mobil dari Allah dari Tuhan jadi kalau anda tidak menganfaatkan titipan itu dengan baik ya mungkin akan segera diambil lagi gitu aduh parah enggak tahu lagi aku itu sampai wah ngerem mendadak bos hampir loh Alhamdulillah ya Allah ya Allah aduh mereka menghindar loh nah masih keinget benar-benar keinget karena dulu aku itu gini loh jadi waktu aku masih kecil itu pernah jadi korban kecelakaan dan istilahnya gini jadi korban tabrak lari gitu ya jadi malam-malam aku itu keluar ke jalan gitu ya waktu masih kecil pas nyebrang ada motor kenceng banget nah aku itu bingung gitu mau berhenti di tengah atau balik lagi ke pinggir karena masih belum di tengah-tengah banget lah akhirnya aku antara maju dan minggir ini bingung dan lah begitulah pokoknya langsung kena tabrak motornya aku terpelanting jauh banget sampai membentur pohon setelah itu dan alhamdulillah aku gak apa-apa cuman pundakku bahuku ini agak ini agak sedikit turun gitu ya please deh mbak-mbak ini gimana sih ibu-ibu jadi aku itu kayak kalau ada orang kecelakaan aku itu gimana sebisa mungkin buru-buru membantuin karena ya emang itu harus dibantuin harus cepat-cepat dibantuin gak kayak yang barusan dilewatin nah sumpah mohon maaf lah ini kalau aku bener-bener gak suka banget dengan mental-mental seperti barusan yang pokoknya gak banget lah perilaku kayak gitu i abon mungkin kamu an yang i